Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Baik, perkenankan kami dari kelompok 6 kelas 2A03 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa dalam Berbagai Media Berdasarkan Pembentukan Kalimatnya dan Keefektifan Bahasanya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Nurul Ariyanti, NIM 100 Yang kedua Aan Pajri Nur Tias Moko, NIM 102 Yang ketiga Milanda, NIM 107 Dan yang keempat Fadillah Dian Kusumawati, NIM 110 Kalimat Efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur, pembicara, atau penulis secara tepat Sehingga gagasan yang diungkapkan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula Berikut merupakan syarat kalimat efektif Yang pertama, kesatuan gagasan Yang kedua, kepaduan unsur Yang ketiga, keparalelan bentuk Yang keempat, ketepatan makna Yang kelima, kehematan kata Dan yang keenam, kelogisan bahasa Baik, yang pertama saya akan menganalisis apakah sebuah kalimat tergolong efektif atau tidaknya Berikut contoh kalimat yang kami kutip dari salah satu surat kabar Hasil konferensi penyatuan kalender Islam 29-30 Mei 2016 di Istanbul, Turki Memberi harapan untuk mengakhiri perdebatan seputar hisab dan rukyat Dalam memulai dan mengakhiri Ramadan Kemudian, hasil analisis yang saya lakukan yaitu Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif Karena memenuhi ciri-ciri keparalelan bentuk Jika unsur pertama menggunakan bentuk verba Unsur kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verba Begitupun sebaliknya Dimana dalam kalimat tersebut menggunakan bentuk verba Selanjutnya, contoh kalimat yang kedua Kalimat ini telah saya kutip dari salah satu surat kabar Banyak pilihan jenis wisata dengan kelebihan masing-masing di pulau ini Hasil analisis yang saya lakukan yaitu Kalimat tersebut kurang efektif dikarenakan Tidak memenuhi syarat berupa kehematan kata Kata jenis Dalam kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan Agar tidak menimbulkan pemborosan kata Setelah diperbaiki, kalimat tersebut akan menjadi Banyak pilihan wisata dengan kelebihan masing-masing di pulau ini Berikutnya, contoh kalimat yang kedua Kalimat ini telah saya sunting dari salah satu surat kabar Demikian pengumuman ini disampaikan Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih Hasil analisis yang telah saya lakukan yaitu Kalimat tersebut kurang efektif karena tidak memenuhi ciri-ciri kelogisan bahasa Dikarenakan di dalam kalimat belum jelas Antara siapa yang memberi perhatian dan siapa yang mengucapkan terima kasih Sehingga bentuk kalimat setelah diperbaiki Demikian pengumuman ini disampaikan Atas perhatian bapak, ibu, atau saudara Saya ucapkan terima kasih Selanjutnya, contoh kalimat yang ketiga Kalimat ini telah saya kutip dari salah satu surat kabar Camat Margansan, Rini Rinawati Mengatakan, ikanisasi akan berkembang Jika warga selalu mendukung dan memperhatikan lingkungan Agar senantiasa bersih dan kondusif untuk kehidupan ikan Hasil analisis yang telah saya lakukan yaitu Yang pertama, Camat Margansan, Rini Rinawati Di sini sebagai subjek Yang kedua, mengatakan Di sini sebagai predikat Yang ketiga, ikanisasi Sebagai objek Yang keempat, akan berkembang Sebagai keterangan Yang kelima, jika warga selalu mendukung Di sini sebagai pelengkap Yang keenam, kata dan Di sini sebagai konjungsi Yang ketujuh, memperhatikan lingkungan Di sini sebagai pelengkap Dan yang kedelapan, agar senantiasa bersih dan kondusif Untuk kehidupan ikan Yang pertama, kata pemerintah Kata pemerintah di sini sebagai subjek Yang kedua, telah melarang Sebagai predikat Yang ketiga, warga yang tinggal di zona merah Di sini sebagai objek Dan yang keempat, seperti Di Jadopetabek dan Bandung Raya Untuk mudik saat lebaran Di sini sebagai keterangan Baik, contoh kalimat yang berikutnya Yaitu Untuk persyaratan umum Koma, persyaratan lainnya Terkait lamaran Koma, waktu dan tata cara Pendaftaran Koma, serta informasi lainnya Dapat langsung mengakses website Dinkes Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan Yaitu Kalimat tersebut tidak efektif Karena terdapat pemborosan kata Sehingga Kalimat yang benar Yaitu Untuk persyaratan umum Dan lainnya Terkait lamaran waktu Dan tata cara Pendaftaran Serta informasi lainnya Dapat langsung diakses melalui website Dinkes.sumselprof.go.id